Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pok MC Nah begitu Sob ya Gokil banget Sob Nah kali ini gue akan berbagi lagi Sob ya Tutorial tentang Setobuk TV Digital Yang oke punya Yang siarannya banyak Yang teknologinya udah oke Kekenian, modern, gaul Gokil banget Sob ya Lo pada yang belum pasang Setobuk TV Digital Ini Sob ya gitu Segera pasang Setobuk TV Digital Kalau di tempat lo itu Udah ada jaringan siaran TV Digital Gambarnya jernih Sob Ga ada semutnya lagi Mau menggunakan TV tabung bisa Mau menggunakan TV LED bisa TV jadul, hitam putih Atau perangkat yang lain Monitor komputer Begitu Sob Ataupun sound dari digital Sound sistem dari digital Audio video Bisa Videonya udah gue buatin semuanya Begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya Gue menggunakan Setobuk dari PDR gitu Sob ya Nih PDR Sob ya PDR P21 Gitu Sob ya Jadi DPB T2 P21 Nah ini Sob ya PDR Begitu Sob ya Yang oke punya Begitu Sob ya Nah begitu Sob Lo pada Sob ya Yang mengalami seperti ini Sob Ini kan ga ada anu Sob ya Ada gambar Ga ada suara nih Sob Nah ini cara mengatasinya Sob ya Sedangkan TV lo itu ya Sudah digedekan Dianunya dibesarkan Sob ya Polumenya Nah ini punya gue ini Gitu Gue exitin dulu Sob ya Gue exitin dulu Nah ini punya gue ini Sob ya Dari TV nya ini udah gue besarin Sob ya Polumenya Gitu Sob ya Gue gedein Sob ya Polumenya Sob ya Udah di 228 Sob ya Udah di 28 Ini dari remote TV nya Sob ya Tuh Coba mau gue polin Sampai ke 100 45 46 47 48 49 50 Terus Ini mau gue besarin Sob ya Mau gue besarin nih Suaranya Sampai 100 aja Sob ya Biar lo pada ngeh Sob ya Biar lo percaya bahwa ini Memang ga ada suaranya Dan ini gitu Sob ya Khusus untuk di TV LAN Atau di TV yang udah ada Fasilitas untuk HDMI Sob ya Gitu Untuk input di HDMI Tidak berlaku Untuk yang TV tabung Sob ya Ini ga ada suara Sob ya Yang di TV nya udah 100 Sob ya Tuh Polumenya udah 100 Sob ya Tuh Udah 100 Dan disini juga Gue mau gedein juga Ini yang di ini Sob Yang di Setoboknya ini Yang gunakan remote setobok ini Sob ya Mau gedein juga Gue Sob ya Tuh 6, 7, 6, 8, 6, 9, 7, 10 9, 5, 9, 6, 9, 7, 7, 5 Ini udah 100 juga Sob ya Tuh udah 100 gitu Sob ya Nah udah 100 Tuh pertanyaan bang Paling low mood itu bang Suaranya gitu Enggak ga gue mood Sob ya Gitu Kalau di mood seperti ini Sob Gitu Kalau di mute seperti ini Tuh Ada logonya Sob ya Di atas itu ada logonya tuh Tanda mute gitu Sob ya Tuh Sob ya nih Kalau di mood ada logonya Sob ya tuh Tanda merah itu Nah ini di mood namanya Ini kan ga gue mood Sob ya tuh Gitu Sedangkan ini menggunakan input dari HDMI HDMI Sob ya Inputnya dari HDMI ini Nah gitu Gue liatin Sob ya Nih Di input gue ini Sob ya Nah Gitu Kalau gue pinahin ke model AP ini Sob ya Gue juga menggunakan AP Sob ya Nah ini ga berlaku untuk AP Sob ya Nih Langsung gue cengking Sob ya Oh Sob Jadi suaranya ada Sob ya Kalau model AP Nah ini khusus untuk di model HDMI Sob ya Inputnya HDMI Yang memang ini Sob ya Gitu Gitu Banyak kebanyakan itu Yang udah TV nya itu udah LED Begitu Gue input lagi ke model AP Sob ya Nih Ke model ini Sob Gue ke HDMI lagi Sob ya Nih Gue gulir lagi ke HDMI Ini seperti ini Sob ya tuh Ke HDMI Dan ini Sob ya tuh Ga ada suaranya Moodnya gue anuin Sob ya tuh Moodnya gue anuin tuh Gue lepas nih Ga di mood lagi Sob ya Nih Ini EWS ga ada Sob ya Kita Sob Gue cari dulu gelombang yang lain Sob ya Siaran yang lain Gue cari siaran yang lain Nah ini support Coba gue cari yang lain Ini kompas aja Sob ya nih Ini kompas tuh Sob Nah ini Sob ya Jadi lagi siaran langsung nih Sob Nah itu Sob ya Bagi lo Sob ya Yang mengalami seperti ini Sob ya Suaranya sudah disini gitu Sob ya Kalau suaranya sudah dibesarin di remote TV-nya Di remote set of box Ya juga masih seperti ini ngalamin gitu Sob ya Dan ini Sob ya gitu Karena HDMI modelnya itu ya Inputnya itu kan satu Begitu Sob ya Di belakangnya ini Yang menggunakan HDMI itu Berbeda dengan ini Sob ya Model AP Model AP itu kan terpisah audio-nya Sob ya L dan R gitu Mono dan stereo-nya gitu Dan juga untuk tampilan gambarnya berbeda Kabelnya Sob ya yang warna kuning Nah pertanyaan lalu bagaimana Bagaimana Bang Cara mengatasinya Nah cara mengatasi Sob ya Ya mungkin saja ini bisa terjadi Lo setting-setting gitu Sob ya Lo setting-setting di ininya Sob ya Di programnya ini gitu Sob ya Lo ke program-program gitu Sob ya Terus lo salah pencet Atau yang menggunakan remote di TV lo Kan bukan lo aja gitu Banyak bocah lah Orang lain gitu Sob ya Mau coba-coba setting-setting gitu Sob ya Nah akhirnya kan kepencet Yang model itunya Terus gak ada suaranya Seperti ini Kan Bing Sob ya Apa TV-nya yang rusak Apa setobuknya yang rusak gitu Ini belum tentu gitu Sob ya Nah ada dua cara Sob ya Untuk memetulkan seperti ini Ataupun untuk mengatasi seperti ini Nah ada dua cara Ada dua cara Cara yang pertama adalah Lo reset lagi ke setelan pabrik gitu Sob ya Kalau gak mau remote gitu Sob Nyarinya gak ketemu gitu Dan cara yang kedua ini adalah Cara yang simple gitu Sob ya Yang salah program ini gitu Sob ya Sehingga suaranya ini gak ada begitu Sob ya Nah Sob ya Kalau gue tampilin Gue kembali lagi Sob ya Seperti ini Biar lo pandang gak gitu Nah kalau sudah tampil seperti itu Sob ya Gak ada suaranya gitu Sob ya Gak mungkin kan Jack-nya Jack-nya cuma satu Kalau Jack-nya salah colok Ya gak mungkin tampil gambarnya Begitu Sob ya Nah tahap selanjutnya seperti ini Sob ya Kalau sudah tampil seperti ini Lo kemenu aja Sob Di remote ini ya Di remote well home ini Gitu Sob ya Lo gini Kemenu-in Sob Nah kemenu-in seperti ini Selanjutnya adalah Kebagian ini Sob Di mengatur ini Sob ya Di icon mengatur ini Nah seperti ini Lalu dicengklingin seperti ini Sob ya Nah disini udah ada Sob ya Mengatur timer Anak kunci Nah lo turunin aja langsung Sob Kesini Sob Terus turunin ke bawah Terus sambil lo menemukan ini Sob Nah ini Sob Di bawah sini ini Ada pengaturan yang namanya HDMI audio Mute Nah ini Sob bisa kepencet Gitu Salah pencet Atau ke program Gitu ya Sama siapa saja ini Sob ya Gitu Nah inilah disini Sob ya Kuncinya adalah disini Tetapi Sob ya Gitu nih Wah ini yang tuh HDMI Mute HDMI Nah Ini disini ada beberapa model HDMI Sob ya Gitu RAW PCM Terus nah disini Sob ya Ada beberapa ini Ada tiga Sob ya Nih HDMI Model HDMI aja ada Sob ya Mute HDMI Terus mute ini Mute RAW Mute ini PCM Nih Tuh Ada tiga disini Sob ya Nah jika lo salah memilih Ini Sob ya Gitu Nah disini jika lo Salah memilih Maka disini gak akan ada suaranya Coba gue Model ke RAW Seperti ini Lalu gue cengklingin Oke seperti ini Tuh Maka akan ada suaranya Sob ya Gitu Gue mood lagi Sob Nah gue mood dulu Nih RAW Di RAW ada Sob ya Tuh Di RAW ada Sob ya Nah disini gue Ini lagi Sob ya Gitu gue ke PCM Coba HDMI PCM Ini Sob ya Tuh Gue cengklingin oke disini Dan moodnya gue ini Sob ya Oh ada Sob ya Jadi ada Gitu Ya ini Sob ya Jangan sampai salah seperti ini Sob ya Mute HDMI ini Sob ya Nah Kalau mood HDMI ini Jelas-jelas pasti gak ada Sob ya Suaranya Begitu Sob ya Nah itu Sob ya Solusinya Nah sekarang kita tes Sob ya Kita tes untuk di bagian Ini Sob Gue bagian input ini Sob ya Mau kesetelan tadi itu Sob ya Kesetelan tadi itu Kesini Gitu Gue anu Gue aktifin ya mood ininya Sob ya Nih Gue aktifin moodnya Nih model HDMI audionya ini Bukan di PCM Tapi di mood disini Sob ya Nih di mood Sehingga disini suaranya gak ada gitu Sob ya Nih Gue balikin lagi Sob ya Tuh Gue balikin Nah disini gak ada Terus mood ininya gue ini Gue lepas tuh Sob ya Tetap gak ada suaranya Sob ya Nah sekarang Gue mau di input di TV ini Sob ya Menggunakan model AP Apakah ini berlaku Apa enggak gitu Sob ya Gue input disini Nah Gue input lagi di model TV Lalu gue akan offer ke model AP Atau di TV tabung gitu Sob ya Nih Atau di TV tabung Bentar Sob Nah Nah ini model AP Saya bawa tuh Model AP Lalu gue okein disini Tuh Maka ini tidak akan berlaku Sob ya Tidak akan berlaku di TV tabung Dikarenakan input modelnya ini berbeda gitu AP dengan HDMI Begitu Itu Sob ya Jadi caranya mudah banget Sob ya Gitu Caranya mudah banget Gitu Gue balikin lagi Sob ya Gue balikin lagi ke Anu Sob Ke input model HDMI lagi Sob ya Nih input lagi model HDMI Gue balikin lagi seperti ini ya Ke HDMI ini lagi Seperti ini Sob Nah seperti HDMI ini Maka disini udah gak ada suara Sob ya Tuh Gak ada suaranya gitu Sama semua juga Sob Gak ada suaranya ini Sob ya Tuh Nah ini Sob ya Jadi khusus untuk di setobok PDR ini Gitu Sob ya Itu setelannya Sob ya Begitu Setelannya itu Dikemenuin ini Sob ya Cara mengatasinya Lalu lo oper aja ke sini Sob ya Ke bagian mengatur ini Gitu Sob ya Nah mengatur ini lo cengklingin Lalu lo ke bagian ini Sob ya HDMI ini HDMI audio Nah tinggal lo pindahin aja Sob ya Mau yang raw atau ke yang PCM ini Gitu Sob ya Nah ke PCM ini Dan gue akan menggunakan yang raw aja Sob ya Nih gue gini cengklingin Maka disini akan ada suaranya Sob ya Gitu Nah akan ada suaranya seperti ini Lalu gue mute aja Sob ya Suaranya tuh Gue mute aja suaranya Dan nanti gue kecilin lagi Sob ya Kalau sudah ada seperti ini Gue kecilin lagi Sob ya Di bagian TV-nya ini gitu Sob ya Di bagian TV-nya yang gue kecilin Sob ya Tuh Gue kecilin polonya Supaya jangan salah tuh Sob ya Kebanteran Ntar budak Sob ya Tentangga pada datang nanti Gitu Sob ya Tuh Jadi udah ada Sob ya Suaranya jadi udah ada Tuh sekarang Sob ya Nah begitu Oke Sob Segini aja gitu Sob ya Tutorial Sob ya Cara mengatasi gitu ya Setobok TV-nya ini gitu Sob Yang dipasang di TV-nya itu Gak ada suaranya Ada gambar Gak ada suara Atau kembalikinya Ntar gue buatin lagi Sob ya Ada suara Gak ada gambar Begitu Nah ini usus untuk setobok PDR Dan juga usus Di setobok yang model Yang menggunakan model HDMI Untuk inputnya ini Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Videonya Sob ya Semoga saja ini menambah Wawasan kita bersama Begitu Sob Mengatasi solusi gitu Sob khususnya di setobok TV-nya Yang pada saat ini lagi Trend-trendnya gitu Teknologi yang oke Kekenian saat ini Begitu Yang sudah modern Yang sudah canggih Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton